Pemirsa dunia perpolitikan di Provinsi Jambi diterpah isu miring terkait dugaan indikasi pembalusan dokumen oleh Oknum Caleg terpilih Provinsi Jambi Dapil Kerinci Sungai Penuh berinisial ada di Partai Golkar. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD Golkar Jambi angkat bicara. Saat diwawancarai sejumlah awak media pada 5 Juni 2024, Adri selaku Wakil Ketua DPD Golkar Jambi bidang kaderisasi dan keanggotaan mengatakan pihaknya baru mendengar isu miring yang menimpa kadernya yang merupakan caleg Provinsi Jambi terpilih Dapil Kerinci Sungai Penuh. Lanjutnya, informasi ini didapatkan dari hasil audiensi yang dilakukan sejumlah masyarakat yang menemuinya di kantor yang lalu menjarahkan dokumen-dokumen di sinyalin merupakan temuan kecurangan yang didugakan tersebut. Lebih lanjut, Adri menuturkan berdasarkan dari dokumen aduan yang diteribanya dari hasil audiensi bersama sejumlah masyarakat pada Rabu Siang. DPD Golkar Jambi akan mendaklanjuti dengan mempelajari dan akan membahas bersama kepengurusan. Kemudian, ada pun sikap DPD Golkar tidak dapat menentukan apakah dugaan yang ditujukan pada dokumen tersebut palsu atau tidak, karena itu ranah kepolisian. Namun, jika terbukti melanggar, DPD Golkar akan bersikap tugas. Ada pun konsekuensi nantinya akan berdasarkan pada hasil dari kepolisian yang diketahui, laporan dugaan pemalesuan dokumen ini telah masuk ke Polda Jambi. Tutup Adri pihaknya dari DPD Golkar Jambi tentu akan bersikap profesional dalam menyikapi isu dugaan yang menimpa kadernya yang merupakan calik terpilih itu. Jadi hari ini, pagi ini kita menerima rekan-rekan dari kompet ya ke DPD Golkar Jambi. Kita menyambur baik ya, disini namanya aspirasi, tidak terlalu undang-undang dan kita sudah terima aspirasinya bermasalah terkait di jasa palsu atas nama kader. Terkait itu semua sudah dijelaskan tadi, keinginan dari rekan-rekan kompes adalah tidak lanjut ya, ini ada masalah tentang pemalsuan dokumen ya, jasa palsu. Nah, posisi DPD Golkar adalah kita tidak bisa untuk menentukan apakah itu ijasa palsu atau tidak. Bukan di domainnya DPD Golkar, sudah saya jelaskan. Domen itu adalah domain Polde, tentang dokumen yang diatur oleh OAP yang di 263. Tapi tentang disiplin dan etika kader, kalau memang nanti pasti kita akan tidak banditi secara tegas, tanpa pandang burung.